Ayo shieldnya, kilangin shieldnya, kita tembak pake nuklir, 3, 2, 1, ah gak kena, oke kena itu, kena dikit, kena dikit, kena dikit, mantap, mantap, gak bakal kena oncom, maju sini, wuh gila boss battle cuy Halo, kembali lagi bersama Meriko di game Jaskos 3, dan sekarang kita bakal lanjut, ini kayaknya bakal jadi episode terakhir mungkin ya, karena saya juga gak tau progressnya bisa saya selesikan sekarang atau gak, yang jelas misinya itu udah tinggal 1 ya, kayaknya, kalau di sesuai yang ada disini tulisannya mission and challenge ini, act 3 mission complete, jadi 7 dari 8 act, dari 8 mission itu udah selesai, dan misinya 24 dari 25 mission udah selesai, jadi artinya tinggal 1, kayaknya gitu ya, jadi misinya terakhir ada di mana nih, ada di Provinsi Rokablau atau mana nih ya, oh ini termasuk Maestrale ya, oke jadi ada disini, kita bakal ngelanjutin misi namanya Son of Medicine ya, ini nanti bakal dapet treble drop helikopter, oke jadi helikopter terakhir mungkin ya, cuman ini kalau secara progress untuk challenge-nya saya habis nyelesaikan semuanya, jadi semua udah bintang 5 ya, gear 5, jadi semua udah lengkap, jadi bahkan saya dapet achievement namanya all gear up atau apa gitu, pokoknya udah semuanya, jadi intinya progress dari game ini udah bener-bener selesai kalau seumpama nanti pada saat udah tamat, temen-temen masih ada yang nanya, bang Just Cause 3 kapan? ini awas ya, karena udah jelas, ini progress udah gak ada lagi, jadi bakal berlanjut ke seri selanjutnya, yaitu Just Cause 4, cuman gak tau nanti kapan bakal saya lanjutin, saya bakal sedikit istirahat dulu mungkin dari seri ini biar gak begitu boring ya oke, jadi itu aja mungkin sedikit info dan ini tinggal di Revelo Tips yang terakhir nanti kita bakal dapet helikopter itu posisinya udah keliatan juga, belum saya ambil oke, helikopternya adalah yang ini ya Urgamistitel oke, Golden Urgamistitel ini helikopternya udah pernah kita pake juga sebelumnya, tapi helikopter nyolong ya tapi kalau ini kita bisa panggil nanti, oke dan ini Urgamistitel yang biasa, itu nanti kita bisa dapet kalau udah tamat jadi, ini misi terakhir itu tadi ya jadi tinggal 2 itu doang progressnya oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut pertama kita ambil dulu itu di Revelo Tips yang terakhir, ada di sekitaran sini jadi sebelumnya kita udah melakukan ini ya pengambil alihan untuk apa namanya untuk kota terakhir, yaitu citatnya di Revelo di Provinsi Regno oke, ini sebelah mana nih tadi udah ada bunyi-bunyi sekitar sini oke, ini semakin jauh nah, kita cari dulu ini bunyinya di atas nih kayaknya oh iya, ini di atas ini nih oke, pas tip pick up oke, audio tape found achievement unlock diary of the madman oke no stone unturned oke, no stone unturned itu karena kita udah dapetin semua collectibles yang ada di game ini ya jadi achievementnya udah unlock oke bla bla bla, bodo amat ini kelamaan kita bakal langsung aja menuju ke lokasi misinya ya oke, jadi kalau temen-temen lihat disini udah biru semua nah, semua udah biru collectibles udah gak ada lagi rebel group ini udah lengkap ya kita cek satu-satu modern car lengkap port car lengkap utility vehicle lengkap bener kan lengkap? oke, lengkap military car lengkap tanknya lengkap juga ini udah imperator bufferium tank mungkin nanti kita akan coba pake ya karena kemarin ada yang request bang pake bufferium tank oke, siap nanti kita akan panggil ya si vehicle juga udah lengkap helikopter tinggal urga mistitel tapi kita udah punya yang lebih bagus yaitu golden urga mistitel karena di revolotipnya udah kita ambil semua kemudian planes ini udah semua carmen albatros udah kita dapetin ini saya penasaran sih kita panggil coba ya bisa gak dipanggil disini kita coba aja pesawat kalau manggil pesawat di jalan raya aman nih kita coba ya aman gak nih kira-kira oke kita coba aja lain gak dicoba ya ini jalannya juga cukup luas oke jadi ini udah lengkap semua ya kita close dulu ini nanti kita akan menuju ke lokasi misinya pake pesawat mungkin kalau memang bisa ya jangan ditabrak oke dihagepin disini ya Allah baru dibilang itu rusuh banget pasukan rebelnya oke black pantesan rusuh ya elah bodoh lah bodoh lah bodoh lah oke kita coba ya elah ya elah kayaknya meledak nih nah baru dibilang bodoh amat serius bodoh amat ngepasin pas rusuh lagi oke gak apa-apa kita bakal lanjut ini selin juga selin juga tapi ya oke jadi memang pas udah selesai gini emang masih pada rusuh jadi karena mungkin terakhir kali ya jadi udah kondisinya pasukan di level sama pasukan rebel itu udah bentrok terus ini ceritanya di penghujung gitu oke kalau gitu kita langsung aja teleport lagi pas travel ya pas travel ke sana langsung biar gak kelamaan saya juga gak tau karena ini misi terakhir siapa tau ini bakal butuh waktu lama juga kan ya oke ini yang paling dekat dengan sini di sini ya challenge follow apa itu tadi oke dari situ kita bakal pake wingsuit aja mungkin ya gak terlalu jauh mungkin 1 kilo mungkin oke bener 1 kilo oke tip son of medisi ini bakalan jadi misi yang terakhir kemungkinan saya juga gak tau tapi kita lihat aja nanti semua DLC juga udah selesai jadi mungkin saya perlihatkan ya jadi biar temen-temen udah gak ada yang nanya lagi nanti setelah tamat soalnya sering saya menamatkan sebuah game tapi masih ada yang nanya bang kapan gitu dulu pas namatin Dead Island bang kapan Dead Island padahal udah tamat emang gak nonton ya kalau udah tamat gitu kan oke jadi kayak gitu nah ini udah semua nih selesai semua airbase segala macem progress 100% nih bahkan tinggal 1 doang ya jadi udah jelas tidak ada lagi misi ya oke itu 99% karena misi terakhir ini oke udah jelas pokoknya itu kita lanjut aja langsung ke misi terakhir oke son of medisi run ini gak tau misinya bakal seperti apa karena ini pertarungan terakhir oke ini kita berada disini oke son of medisi kita mulai aja ini dia lagi pidato sedih ya karena sebelumnya dimah almasri meninggal riko for dimah polarm medisi dirabel masih disana kita harus mencari hey kenapa kau tak mencari banyak orang baik meninggal banyak orang baik meninggal anika kita harus mencari militer yang terakhir tinggalkan centcom sebelumnya kolam dimana dimana sosi saya mencari ke volkano dan tiada ada di volkano kita gak bisa biarkan dia meninggal kita bersama riko mari kita mencari riko di di ketemu di volkano berhati terakhir riko tidak akan mencari kita akan ke gunung api kamu b**** kita akan berburu kita buru si di ravelo itu oke dan ini lokasinya bakal ke gunung api teman-teman kemarin mungkin ada yang nanyain bang main kesana ini kita bakal kesana kita gak perlu nunggu gamenya tamat karena kita memang disiru kesana oke volkano ada dimana mungkin teman-teman pengen lihat itu adalah di pulau misterius ini dia nah emang ini sebagai lokasi dari misi terakhir ya makanya saya juga gak spoiler intinya ditunggu aja gitu kan kemarin oke kita langsung menuju kesana pake pesawat U ini U7 drive-back ini gak ada nosnya lagi 8 km yaudah nikmatin aja perjalanan ya oke apa selanjutnya ketika kita udah selesai aku gak bener-bener mikirin itu sebenernya kamu harus mulai pikirin kamu sendiri gimana mau ngapain kalau udah selesai gitu oh dia katanya kalau nanti ini udah selesai bakal jadi salesman gitu dan garasinya bakal dibikin jadi dealership gitu oh jualan mobil ya katanya jualan kita reevalusi eh kaji nya kaji nya BLU Sampai jumpa, Mario. Setelah itu, yang pertama aku akan lakukan adalah minum. Aku berhubung. Aku berhubung. Jadi, begitu kita selesai urusannya sama di Revlo, aku mau minum-minum di sebuah pantai sendirian. Oke. Ini menceritakan mengenai rencana selanjutnya setelah kita berhasil menghabisi ya. Menghabisi general di Revlo itu mau ngapain nanti. Ya, rencananya seperti itu. Mario Frigo nanti mau bikin dealer. Wow, itu dia. Itu gunung apinya udah kelihatan dari sini. Oke. Itu mungkin. Bavarium Shields gak bakal menghentikanku. Bavarium Shields gak bakal menghentikanku. Kick his ass. Oke. Wow, itu gunung apinya. Gokil. Ini kalau kita kesana kebakar gak ya? Saya juga gak tau sih. Mungkin kebakar ya. Kena DMG pasti. Oke, kita mulai. Ini masih loading. Misinya seperti apa juga belum tau ya. Jadi, saya belum pernah sampai sejauh ini. Reach the Volcano. Oke, Reach the Volcano nya pake apa nih? Seperti rencana saya tadi, saya mau nyobain helikopter. Kita coba helikopter yang kita dapet dari D-Revelo Tape ya. Golden Ulga Mills Titel. Karena si D-Revelo juga pake helikopter ini. Ini helikopter ada Bavarium Shield nya juga ya. Sama. Kita coba aja apakah bisa diadu. Wuih. Golden beneran dong. Warnanya emas. Wihh. Keren sih. Gokil. Dan ini ada Bavarium Shield nya. Kalau kita aktifin bisa gak? Mencet J. Bentar. Naik dulu. Mencet apa ya? Saya lupa. Wuhh. Ini dia. Ngeri. Jadi kalau ditembak. Aman ya. Lepas di sana, Rico. Lepas di sana. Lepas di sana. Dia bakal mengejarmu. Kita bakal ke bawah. Gokil. Aku merasa. Apa itu? Oke. Wish. Gunung api cuy. Dih. Gak kepanasan. Aneh. Oke. Emang apa yang mau direncanakan D-Revelo di sini ya? Oke. Apa itu? Helikopternya D-Revelo. Bukan helikopter kita ya. Helikopter kita tadi. Ini kan sebenernya gak boleh tadi. Kita manggil helikopter. Cuman gak tau juga ini. Kita lihat. Apakah ngelanjutin kita masih pakai helikopter. Atau kita pakai. Eee. Ini ya. Jalan darat. Mungkin itu mungkin. Kita bakal. Satu lawan satu gitu mungkin. By one. Lawan D-Revelo. Gak tau juga. Atau lawan helikopternya. Gelsi ya. Oke. Lawan helikopternya dong. Waduh. Kalau pakai ini gimana? Mamam tuh. Oh. Harus nunggu shieldnya dulu. Aduh. Gokil. Kita lawan helikopter cuy. Maju sini. Ntar shieldnya. Oke. Bam. Dia pas pakai shieldnya tapi belum ancung. Oh. Oke. Ini bakal keras banget sih. Oke. Berani. Ayo. Ayo shieldnya. Kilangin shieldnya. Kita tembak pakai nuklir. Tiga. Dua. Satu. Ah. Gak kena. Oke. Kena itu. Kena dikit. Kena dikit. Kena dikit. Mantap. Mantap. Gak bakal kena. Oncob. Maju sini. Wuh. Gila. Boss battle cuy. Tidak seperti manusia. Tidak. Tidak semudah. Tidak semudah itu di revelo. Tidak siini. Tidak. 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 Apa kabar? Telat. Telat, telat, telat. Kita kayaknya nggak boleh terlalu tinggi. Oh, oh, oh. Nggak kena, cuy. Kita tunggu, bentar. Sabar. Tiga, dua, satu. Aduh. Nggak kena lagi. Nice, kena. Aduh, mati juga. Aduh, terlalu dekat ya. Ini terlalu beresiko pakai senjata ini. Jadi kayaknya senjatanya sebenarnya nggak cocok ini. Kalau kita masih ada kesempatan untuk ganti senjata, kita ganti dulu. Karena jangkauan ledakannya itu... Nah, juga ya. Waduh, bisa sih. Kita main darat aja, tapi jaga jarak. Kau nggak bisa lari, Nishat. Nah, di sini. Nggak bakal kena. Yuk, lagi. Gini. Oh. Lalu, Riko. No. Tuh, kan. Nukleir terlalu kuat ya. Tuh, kan. Aduh, menginjek lava lagi. Aduh, dia pilih-pilih juga. Tiga, dua, satu. Nggak tahu itu pas. Nggak tahu itu pas. Tunggu yang dia hampir keduanya. Oh, harus lukan. Amang. Wah, dia udah pakai shield lagi. Ya, atas, ikhankan. Oke. Kita puterin-puterin aja. Pokoknya tetep di darat. Oke, kita tunggu dulu. Luruhnya tinggal 7 Luruhnya tinggal Berhenti! Lepaskan kita! Lepaskan kita lagi! Lepaskan kita! Tentu saja! Lepaskan kita! Lepaskan kita! Lepaskan kita! Bersambung, Rico! Bersambung di neraka! Oke, kita tunggu aja Gila! Kena misil! Kurang seiprit padahal Yaelah susahnya Oke, harus gerak terus sih Tapi, sebenernya kalo kita gerak, dia juga ikut gerak Oh! Tungguin Nunggu silnya Kita kucing-kucingan aja Sabar Sabar Masih ada dua peluru Masih ada dua peluru Oke, bisa Satu Mamam Satu kali lagi Aman ini Satu kali tembak Terus nanti finishingnya pake senjata lain Yang jelas gak bisa pake bom tempel Oh Your little toy cannot hurt me James Nice Oke Itu bar terakhir Kita harus bisa selesaiin Tatu ini Skillnya turun please Ayo Skill Nice Aduh Posisinya gak enak Dia pake misil Aduh Misilnya pedih Wuru Jatuh 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 Oke sip selesai Akhirnya Finishingnya juga bagus Jatuh 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 Beledar Wah gak langsung meledak dong Waduh Masih selamat kayaknya nih orang You cannot destroy me Kenapa selalu seri Jaskos Bossnya gak pernah mati langsung ya Dulu Jaskos 2 Pandak-pandai juga udah kena misil Dia masih bisa ngobrol Wah ini Oke you Masih bisa berdiri loh 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 Medisi bakal jatuh tanpa aku katanya Akhirnya kita harus tahu ini Karena saatmu selesai Oh ini caranya dia Oh ini caranya dia Nyeritain mengenai Tom Sheldon Dan ayahnya dia Kenapa si Om Rico ini bisa jadi Yatim gitu ya Jadi karena Ada hubungannya dengan Tom Sheldon Pak D. Sheldon sama ini orang Oke Aku tidak memperlukan Ini yang saya ingin Dan ini adalah yang saya ingin. Jika... Saya bisa... Jika saya bisa, Jika saya bisa, Jika saya bisa, Jika saya bisa, Jika saya bisa. Oke, jadi nggak saya bunuh ya endingnya. Tapi saya nggak tahu itu endingnya apakah cuma itu doang? Atau ditembak ya? Kayaknya sih sama sih. Oke. Sip, selesai. Jadi di-revel udah mati. Achievement Unlock, Son of Medicine. Achievement Unlock, Winner takes all again. Achievement Unlock, oke. Semua selesai ya. Dan ini dapet Urgami's Detail, Meskipun sebenarnya udah nggak berguna juga ya. Karena kita udah tamat. Oke, jadi itu dia. Jazz Coast 3 Development Team. Sudah selesai ya. Game-nya udah tamat. Dan mungkin... Ini adalah episode terakhir dari Jazz Coast 3. Karena sudah tidak ada lagi kelanjutan. Dan saya nggak akan ada video lain lagi di Jazz Coast 3. Karena masih banyak game atau konten lain yang lebih seru. Jadi jangan lupa yang buat... Yang belum subscribe untuk subscribe. Nantikan konten-konten selanjutnya ya. Oke, jadi itu dulu. Ini ceritanya udah selesai. Nggak ada lagi ya. Oke. Ini nggak bisa di-skip kah? Oke, nggak bisa di-skip. Oke, jadi mungkin itu dia untuk penutup seri Jazz Coast 3. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin dari pertama. Udah ngikutin cerita perjalanan Om Riko. Tapi ini ceritanya belum selesai ya. Masih ada seri Jazz Coast 4. Apalagi tadi kalau teman-teman dengerin percakapannya di Revelo. Itu ada... Ini ada cerita yang cukup penting yaitu... Dimana Tom Sheldon itu berhubungan dengan... Kematian bapaknya Riko Rodiges ya. Bapaknya atau orang tuanya karena tadi bilang... Make you an orphan gitu ya. Jadi ini adalah hasil... Apa namanya? Intinya karena Tom Sheldon itu kerjasama dengan General D. Revelo. Artinya nanti di Jazz Coast 4 ada cerita apa nih? Dan sedikit cerita juga. Sebenernya di Jazz Coast 4 itu menceritakan mengenai Riko Rodriguez. Jadi Om Riko itu nyari kebenaran mengenai kematian ayahnya. Atau mungkin kalau ayahnya masih hidup itu ada dimana. Nah itu. Karena ada hubungannya dengan Black Hand. Kemudian ada juga hubungannya dengan ayahnya Riko yang... Berurusan dengan Black Hand juga. Jadi misteri apa yang bakal bisa di... Apa namanya? Pecahkan nanti mengenai orang tua Riko Rodriguez. Nah itu kita nantikan nanti di Jazz Coast 4 ya. Oke jadi mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep on and enjoy gaming. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax